Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dhanis Fairus Enal Perkenalkan nama saya Revalino Putra Deniedra Kami dari SK Al-Insat Al-Islamiyah 02 Buruk Tertok Kami akan mempresentasikan bagaimana cara untuk membuat cabun organik yang ramah lingkungan Awal pandemi COVID-19, kita diharuskan untuk mencuci tangan apabila saya habis keluar rumah Karena seringnya mencuci tangan, itu dapat membuat kulit kita menjadi kering dan sensitif Berdasarkan hal tersebut, kami membuat cabun organik yang ramah lingkungan Sains EH, cabun organik juga mudah untuk dibuat Yuk kita lihat cara buat ya Alat dan bahan yang digunakan ada distilid water, minyak sawit, NaOH, minyak saitun, minyak kelapa, aroma lime, minyak nilam, dan chiasit Bahan yang digunakan untuk membuat dan cetakan sabun, panci enamer, baskom plastik, timbangan digital, gelas plastik, dan mixer Cara membuat cabun organik yang ramah lingkungan sebagai berikut Kita tuangkan distilid water sebanyak 180 gram Dan campurkan NaOH sebanyak 72,5 gram Lalu kita aduk hingga larut Setelah itu kita diamkan selama 5 menit Sampai menunggu, kita campurkan ke 4 minyak tersebut Yang pertama adalah minyak saitun 180 gram Dan yang kedua ada minyak sawit 150 gram Dan yang ketiga ada minyak kelapa 180 gram Dan keempat minyak nilam seberat 20 gram Lalu kita aduk menggunakan hand mixer Kita aduk sampai mengental Setelah campuran NaOH ini hangat Kita campurkan ke dalam campuran minyak Setelah itu kita aduk hingga mengental Lalu kita campurkan ciasit ke dalam adonan tersebut Ciasit ini berguna untuk mencegah kerusakan sel-sel kulit Campurkan aroma lime ke dalam adonan Sesuai dengan selera kita Setelah mencampurkan aroma Kita aduk dengan rata Setelah mengental Kita masukkan ke dalam cetakan Cetakan boleh Sesuai selera kalian Dan ini hasilnya Kita diangkam satu malam Hingga sampai sabunnya mengeras Demikian cara membuat sabun organik yang ramah lingkungan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati